Diduga melakukan penggelapan tindak pidana pencucian uang, AW dan RW, warga Kabupaten Lampung Timur, dilaporkan ke Polda Lampung oleh Gus Dimyati, Ketua Yayasan Pendidikan Praja Utama, Kecamatan Seribawono, Kabupaten Lampung Timur. Diduga AW dan RW dan kroninya merugikan keuangan sekolah sedikitnya 7 miliar rupiah dalam bentuk uang dan sejumlah aset milik Yayasan Pendidikan Praja Utama di Kecamatan Seribawono, Kabupaten Lampung Timur. Dana dan aset bersumber dari dana pemerintah dan masyarakat, wali murid dalam membentuk dana SPP dan uang pengembangan, bahkan sejumlah aset lahan diambil dengan cara balik nama. Saya melaporkan saudara AW, saudara RW dan lainnya yang ikut terlibat dalam upaya mengambil uang milik sekolah atau uang negara yang dititipkan ke sekolah dan juga tanah yang dibeli oleh sekolah atau oleh Yayasan lalu diambil oleh yang bersangkutan menjadi balik nama atas nama SHM pribadi. Ini adalah tanda terima laporan saya. Gus Dimyati berharap kepada Polda Lampung untuk segera secepatnya memproses laporan ini. Dari Lampung Timur, Syamsudin melaporkan.